Peristiwa tanah longsor ini terjadi kamis pagi usai hujan lebat mengguyur kota Bitung Dimana penghuni rumah yang sedang berada di dalam rumah kaget ketika mendengar suara tanah yang ambruk Dan menimpa bangunan rumah warga lainnya yang berada di bawah Penghuni rumah langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri Meski bangunan rumah terancam ambruk, warga pemilik rumah enggan pindah ke tempat lain Keluarga kurang mampu ini mengaku telah bersusah payah membangun rumah tersebut Warga berharap pemerintah dapat membantu membangun tanggul agar rumah mereka tidak keambruk Bapak bunyi kuat sekali, sama dengan guntur Bapak Dia jatuh memang kuat sekali dia bapak bunyi, langsung rubuh ke bawah Jadi turun dua lari, takut semua nangis, tidak tahu bagaimana Yang kita takutnya, jangan sampai rumah ini mau kenal Karena rumah ini turun dua ada bagaimana Bapak, DP siksa Banyak DP halangan, banyak DP dintangan, turun dua selalui semua Yang tidak ada itu lain-lain, jadi kita minta ke siang Kalau boleh bikin toren yang tidak mau dapat pindah di mana Karena ini memang toren luas, sementara cicil ini kintal ini Mau pindah di mana lagi Bapak Badan penolongan bencana daerah BPPD Kota Bitung Rencananya akan membangun tanggul sementara di lokasi longsor Namun karena kondisi tanah di lokasi perbukitan tersebut labil dan membahayakan BPPD hanya menutup longsor dengan terpal Guna menghindari kikisan air hujan agar tidak terjadi longsor susulan Karena tanah ini masih sangat labil Jadi untuk sementara dari pihak BPPD Baru sebatas memasang terpal Karena ketika akan membuat tanggul darurat Tanah yang ada di bawah ini bisa diganggu atau tidak bisa diangkat Karena sangat-sangat membahayakan Baik personil yang akan melakukan maupun rumah yang ada di bawah Karena takutnya nanti ketika tanggul darurat itu Sementara disusun bisa-bisa keroboh dan justru Tidak ada korban jiwa akibat longsor ini Hanya saja longsoran yang menimpa rumah warga harus dibersihkan Diketahui rumah warga yang longsor di Kelurahan Pateten 2 tersebut Ditetapkan pemerintah sebagai wilayah rawan longsor Pemerintah setempat telah melakukan larangan Untuk pembangunan rumah di lokasi tersebut Jemianis Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara